Nah selamat datang kembali di channel saya teman-teman terima kasih telah berkunjung kembali Jadi ketika teman-teman sudah bosan dengan banyaknya settingan-settingan yang telah kita rubah di layar AutoCAD kita Maka misalnya kita ingin merubahnya kembali seperti di Paul bawaan AutoCAD itu seperti semula pada saat kita menginstallnya dahulu Nah seperti ini yang saya punya sudah banyak perubahan-perubahan yang pernah saya rubah Dan saya ingin mengembalikan ke pengaturan awal default dari aplikasi seperti semula waktu saya install AutoCAD ini Nah ini sudah banyak perubahan ya ini kita tutup aja dulu aplikasinya Selanjutnya teman-teman masuk di menu star dan cari program AutoCAD yang ingin teman-teman rubah Nah misalnya saya ini Autodesk 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 Civil 3D 2018 Kemudian teman-teman klik tanda ke bawah ini dan reset dan temukan paling bawah ini reset setting to default ya Ini teman-teman ketik aja seperti ini dan reset custom setting ini yang bawa Nah selesai ya Nah kita coba Nah ini sudah the original setting for Autodesk Autodesk Civil 3D 2018 English had been successfully reset Kita oke kan saja Nah Oke ini Windows-nya aja teman-temannya Ini sudah aplikasinya sudah terreset ulang Kita tunggu sampai selesai di gathering record information Nah selanjutnya kita buka aja aplikasi AutoCAD-nya Itu sambil jalan di konfigurasi Windows-nya tadi ya Kita tidak apa-apa kita buka Nah seperti ini teman-teman Tampilan default daripada AutoCAD itu Nah dia punya layar kerja workspace-nya itu warna abu-abu Dan di bawah ini ada Apa ini Dia muncul Apa Dia muncul komen-komen lainnya di bawah sini Terima kasih Sangat mudah kita menyeting ya teman-temannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih